Beralih ke berita lainnya pemirsa, Wakil Bupati Tabalong melantik 3 orang pengganti antar waktu untuk 3 kepala desa yang telah meninggal dunia. PAW KADES pun diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu membangun desa menjadi maju dan mandiri. Wakil Bupati Tabalong Mawardi melantik 3 orang pengganti antar waktu atau PAW, Kepala Desa pada 11 Agustus 2022. Pelantikan PAW dilakukan pada Ahmad Syapawi sebagai Kepala Desa Nawin Kecamatan Haruai, Hendra Kuslada sebagai Kepala Desa Surian Kecamatan Haruai, dan Nurul Hikmah sebagai PAW Kepala Desa Murung Baru Kecamatan Tanta. Dengan pelantikan ini 3 orang PAW KADES ini resmi bertugas sejak 11 Agustus 2022 hingga 23 Oktober 2025. Mawardi berharap 3 orang PAW Kepala Desa yang dilantik ini dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan penuh disiplin, karena Kepala Desa berperan besar dalam kemajuan desa. Sebagai Kepala Desa juga harus berupaya maksimal memberikan peluang yang lebih besar bagi desa untuk maju dan berkembang. Pemerintah juga menghendaki agar Kepala Desa dengan seluruh perangkat desa yang ada dapat mendorong dan memotivasi, serta menumbuh kembangkan sikap mental masyarakat untuk mampu berprakasa, berinisiatif, dan meningkatkan kreativitas, serta mampu membangkitkan sikap gotong royong dalam rangka membangun desanya. Senada dengan Mawardi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabalong, Erwan Mardani berharap, PAW Kades yang dilantik ini dapat meningkatkan kualitas desa menjadi desa maju dan mandiri. Nah jadi ini sesuatu kekuatan kita bersama lah agar kemajuan di desa tersebut bisa lebih berkembang dan mudah-mudahan ini satu semangat kita bersama, tiga-tiga desa ini kemajuannya. Tiga orang peganti antar waktu Kepala Desa ini dilantik untuk menggantikan tiga Kepala Desa sebelumnya yang telah meninggal dunia. Dengan pelantikan ini, ketiga PAW Kades akan menjalankan sisa masa jabatan selama tiga tahun. Mereka pun diharapkan dapat menjalankan program pemerintah desa dan mendukung program prioritas kabupaten yang ditargetkan Kepala Daerah. Dazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.